Dia datang ke luar, kita siap! Indonesia! Tidak dari belu! The Tau 247 ikut menyoroti resminya Jay Izes menjadi warga negara Indonesia WNI. Menurut media Vietnam itu, kini skuad timnas Indonesia semakin kuat karena diperkuat oleh Jay Izes. Ya, Jay Izes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melakukan pindah federasi untuk segera membela timnas Indonesia. Pemain yang bermain di seri B bersama Venezia itu resmi menjadi WNI usai melakukan sumpah WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, pada Kamis 28 Desember 2023. Jay Izes sendiri merupakan pemain berusia 23 tahun dan bermain untuk posisi back tengah. Dengan begitu, lini belakang skuad Garuda kini semakin bertambah kuat karena pelatih Sinta E Yong memiliki banyak opsi untuk dimainkan. Bertambahnya pemain belakang yang memiliki pengalaman bermain di Belanda dan Italia itu lantas dianggap The Tau 247 menambahkan kualitas timnas Indonesia. Tentu hal itu menjadi kabar buruk untuk lawan-lawan Garuda, termasuk Vietnam. Dengan tinggi badan impresif 1,91 cm dan pengalaman bermain di Belanda dan Italia, gelandang ini menjanjikan tambahan kualitas bagi timnas Indonesia, bunyi keterangan The Tau 247 dalam artikel berjudul, tak sempat hadir di Piala Asia, bintang naturalisasi Indonesia itu, janjian, dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, dikutip Jumat 29 Desember 2023. Kabar buruknya J.I.Z. takkan bisa membantu timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar Januari tahun 2024 mendatang. Pasalnya pemain kelahiran Belanda itu belum didaftarkan oleh PSSI pada tanggal 10 Desember lalu lantaran proses naturalisasi memang belum musai, sehingga Vietnam tidak akan melawan timnas Indonesia yang diperkuat J.I.Z. di Piala Asia 2023. Perlu diketahui, di Piala Asia 2023 timnas Indonesia tergabung di grup D bersama, Vietnam, Jepang, dan Irak Endati demikian, Vietnam kemungkinan tetap akan melawan timnas Indonesia yang diperkuat J.I.Z. dalam waktu dekat. Sebab Vietnam dan timnas Indonesia akan saling berjumpa di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia timnas Indonesia akan langsung melawan Vietnam dua kali, kandang-kandang, di match day ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada Maret tahun 2024 mendatang.